Hai Coba 3D Indonesia, saya Erik dari Evolusi 3D Seperti yang Anda ketahui sebelumnya, rekan saya, Firdaus, telah melakukan unboxing mengenai Unscan H ini Di link berikut ini, kalau Anda ingin mengetahui Nah, saya akan mereview dari penggunaan Unscan H ini Dari sisi penggunaannya, kualitasnya, dan kita harus melihat apakah yang dijanjikan oleh prinsip Polisiani 3D Sesuai dengan barang yang Anda akan miliki nantinya Baik, apa yang kita tunggu? Mari kita lihat review kali ini Oke, selamat datang kembali di Evolusi 3D Nah, kita akan memulai dari keunggulan-keunggulan yang dijanjikan oleh prinsip Polisiani 3D mengenai benda ini Satu, Unscan H itu adalah scanner pertama di dunia Yang memiliki kemampuan ganda, yaitu LED dan infrared dalam satu objek sekaligus Dengan itu, dia memiliki kelebihan tertentu Dimana kalau scanner-scan yang lain, itu tidak dapat menangkap scan rambut yang dari dulu kita menjadikan masalah Tapi katanya, dengan adanya scanner ini, kita bisa men-scan rambut dan warnanya dengan sangat detail Terus, yang dijanjikan oleh mereka, Unscan H dikhususkan untuk men-scan bodi manusia ataupun wajah manusia Dan seperti yang kita tahu, beda dengan benda-benda biasa seperti yang kita lihat dari kebanyakan Dia itu tidak bergerak Kita sulit sekali menjadi patung, mau meditasi kayak gimana, pasti ada gerak dikit gitu kan ya Tapi tetap, dengan adanya Unscan H, dengan software terbaru mereka Mereka bisa memberikan kompensasi gerakan dari badannya itu dan otomatis menggabungkan Luar biasa banget menurut saya itu Plus, yang kerennya banget itu dibandingkan dengan scanner-scan lain, kalibrasinya gampang banget katanya Mari kita lihat kalibrasinya seperti apa nanti Plus, dan yang terakhir tentu yang saya bisa katakan Dia itu memiliki kemampuan scan yang sangat cepat Kok bisa ya? Apa yang memberikan sama yang lain? Kok bisa cepat ya? Karena dia memiliki jangkauan untuk scan yang sangat luas Dari infrarednya sendiri yang dikatakan Dia bisa mencapai jangkauan hingga 90 cm Sedangkan untuk LEDnya sendiri, dia bisa mencapai jangkauan scan sampai kira-kira 40 cm Kira-kira seperti itu yang dijanjikan Dan tujuan video kali ini, kita akan buktikan sejauh mana janji-janji tersebut menjadi nyata Baik, mari kita memulai review kali ini Untuk yang pertama, kita akan melihat bagaimana mudahnya mengkalibrasi scanner ini Tinggal di-klik tombol kalibrasinya Sudah ada penjelasan dengan mudah Kita harus buka papan kalibrasinya Letakkan titik-titiknya menghadap ke scanner, yaitu ke saya Tinggal ikutin bagian bawahnya Baik Kalau sudah, scannernya diambil Ikutin arahnya itu ada yang mengklat-klik Dipencet tombolnya Bar hijau harus penuh untuk selesai men-scan satu sisi tersebut Menunggu kalikasi Selesai Mudah bukan? Itu adalah quick calibration Di sini pun kita bisa lihat deviasinya itu 0,03 Setelah kita kalibrasi Setiap scanner itu Sebaiknya dikalibrasi bila berpindah ke tempat dengan pencahayaan yang berbeda Untuk mendapatkan warna yang lebih akurat Cukup ikutin gambar Ambil sisi putihnya Dan kita scan White balance calibration selesai Baik, demikianlah kalibrasi Yang tadi saya tunjukkan itu adalah quick calibration Tentunya dari dalam ISKR-A itu ada fitur deep calibration yang secara mendetail Tentu ada beberapa langkah yang lebih panjang untuk mendapatkan akurasi yang sudah detail Terutama kalau misalnya sedang men-scan data yang tidak dapat-dapat Coba kalibrasi yang deep Yang tadi kalau misalnya sudah pindah ke tempat yang baru atau tidak habis perjalanan Cukup quick calibration saja untuk menyelesaikan dengan environment yang sudah ada Oke, kalibrasi selesai Berikutnya kita akan melihat fungsi-fungsi yang ada di dalam scanner itu Ada tiga Fungsi yang pertama itu adalah yang standar Dimana itu fokusnya untuk memfokuskan pada akurasi yang setinggi-tingginya Fungsi yang kedua adalah body scan Dia akan memfokuskan pada kompensasi gerakan-gerakan yang terjadi Yang terakhir adalah face scan Dimana dia akan mengaktifkan infrarednya Dengan tujuan bisa mendapatkan benda-benda yang tidak mudah diambil oleh LED scanner Mari kita lihat satu persatu Baik Sobat 3D Di kesempatan kali ini saya akan mencoba setiap modenya satu persatu Secara sekilas untuk melihat bagaimana kualitas hasilnya Mari kita coba Hei doki, mari kita mulai scan ya Siap Dimulai dulu Dimulai dari previewnya Sampai jumpa So far looks good Kita lihat dulu Saya pas dulu Kurang dimana Oke disini kelihatan Kepalanya kurang dikit Kepalanya kurang dikit Dan ini kita Saya akan menambahkan sedikit lagi Untuk menutup di bagian lubangnya Kuping Bagus semua Oh ada sedikit di bagian bawah sini Oke ada tiga titik ya Untuk melanjutkannya Pakainya dulu Hal berikutnya Kita hilangkan bagian bagian-bagian yang tidak dikutupkan Dan ini baginya selesai Kita lihat Ini gambar modenya setelah di scan Kalau sudah Kita namanya generate point cloud Yang abis desain Memang kelihatan kasar Karena tujuan utamanya itu Supaya mendapatkan data Kita bisa melihat hasil akhirnya setelah Generate point cloud Dan dijadikan mesh data Ini hasil point of cloudnya Dan kita jadikan mesh data Wow Look at the detail Oke Hasilnya memuaskan sekali Warnanya benar-benar Terlihat hidup sekali Oke Untuk yang brightness, contrast, dan fungsi-fungsi lainnya Itu nanti kita bisa lihat di bagian untuk review advance Makanya stay tune di channelnya Evolution 3D Untuk mengetahui tentang eye scan review scanner Lebih dalam lagi Dan kita akan move into ke mode berikutnya Scan body Sobat 3D Indonesia Tadi kita sudah mencoba fungsi standar dari eye scan H Kali ini kita akan menge-review dan mencoba fungsi dari mode body scan dari eye scan H tersebut Yang dikatakan bisa memberikan kompensasi Kalau misalnya terjadi pergerakan-pergerakan kecil dari badan kita Mari kita lihat hasilnya Ini mulai dari belakang Kalau body scan dia menggunakan LED Jadi kita bisa lihat cahaya masuk Cahayanya Tapi yang seperti kita ketahui LED tidak bisa mendapatkan rambut seperti pengalaman kita sebelumnya Menggunakan eye scan pro 2x Atau 2x plus Termasuk celana yang hitam kita tidak dapat Dia ambil V-warna yang bisa didapatkan Sekarang kita akan men-generate-nya dahulu Untuk menjadi point of cloud dan kemudian menjadi mesh data berupa SDL untuk mendapatkan color correctionnya dahulu Oke sobat 3D Apa yang kita lihat di layar saat ini adalah point of cloud dengan warna-warna di setiap titiknya Jadi kalau misalnya kita zoom Kita bisa lihat bentuknya itu masih bentuk titik-titik dengan warna-warna yang berbeda Maka kelihatannya itu kasar jadi bersisik seperti ini Nah Mari kita buat jadi mesh model yang dahulu Kita pilih unwater type model Jadi Wow Seperti yang bisa kita lihat warnanya Juga jernih sekali Dan seperti yang kita ketahui Rambutnya tidak terlihat Sedikit saja yang dapat Tapi balik lagi untuk kualitas yang seperti ini Mari kita lihat Di baliknya Ini adalah model 3D-nya Ini yang sudah ditutupkan oleh warna Ini bagus sekali untuk virtual Oke Sekarang targetnya kita adalah menangkap rambutnya dari Lily Mari kita ke fungsi berikutnya Face scan Sobat 3D Saatnya kita mencoba face scan dari Unscan H Yang dikatakan bisa menangkap rambut dari objeknya tersebut Mari kita mulai dengan menyalakan timer Jadi fungsi dari face scan-nya ini Dia menggunakan infrared Dan cahaya yang kalian lihat di sini Hanya sebatas cahaya Supaya warna yang ditangkap lebih bagus Dibandingkan kalau tidak ada cahaya Tapi kalau pencahayaan di ruangan Anda sudah cukup terang Tidak butuh cahaya ini pun tidak apa-apa Dan kalau kita lihat Rambutnya sudah mulai tertangkap Walaupun ada noise Tapi noise yang nanti bisa kita hilangkan Oke pertama Dihilangkan noise-noisenya yang terjadi dari infrared Terus setengah badannya kita hilangkan Karena sudah diambil di bagian sebelumnya Lalu kita jadikan point cloud data Kita sudah generate point cloudnya Rambutnya kali ini bisa didapat Tidak seperti yang sebelumnya Kita buat mesh model Tentu hasil rambutnya Hmm Kita lihat setelah kita mesing datanya Not bad untuk rambutnya Bisa menjadi acuan untuk memodifikasi berikutnya Kalau tidak pakai warna Yep Better than nothing Ketangkap Memang kita lihat dari segi wajahnya Tidak sedetail untuk yang LED Tapi dari sisi rambutnya Kita sudah dapat jauh lebih bagus Dibandingkan yang LED Karena LED tidak dapat sama sekali Yang body mode Ataupun mode lainnya Di saat kita mengerjakan Tentu kita bisa mengkombinasikan Dari data yang face mode Dengan body mode Saya kembali Dari sisi warnanya Tetap bagusan untuk yang body mode Ataupun standard mode Dimana karena dia cahaya LED lebih kuat Sedangkan kalau misalnya Untuk menggunakan face scan Dia hanya mengandalkan Tekstur flash doang Dimana cahaya tidak se-intense yang LED Sobat 3D Itu ada 3 mode yang sudah kita review Satu mode standar Satu mode body Dan satu lagi mode face scan Ini adalah hasil reviewnya Menurut saya Ini cocok banget Buat industri yang di bidang entertainment Tentunya yang membutuhkan warna Dan rambut mungkin butuh didapat Atau objek yang susah didapat oleh LED biasa Kalau misalnya body scan Tentu bisa kepakai di bidang hospital Dimana untuk protestik Gak pakai sekali untuk scan tangan Atau scan bagian kaki Atau bagian tubuh lainnya Karena di bagian body Bisa ada compensation disana Sudah terbukti Dan untuk waktu scan-nya cukup cepat Bisa yang kita lihat dari waktunya So I'm quite happy with this product Tinggal industri mana yang membutuhkannya Nah Sobat 3D Itulah review dari Unscan Heart Minggu lalu kita sudah membuka Open question di Instagram kami Ada beberapa pertanyaan menarik Yang ingin kita bahas Di dalam acara kali ini Pertanyaan yang pertama What's the outcome? Hasil yang dihasilkan oleh 3D Scanner Itu adalah dua hal Point of clouds Dan satu lagi adalah Mesh data Which is dari point of cloudnya itu Akan di mesh menjadi bentuk STL Nah untuk lengkap formatnya itu Ada di sebelah sini Nah kemudian Pertanyaan berikutnya Scan barang transparan bisa gak? Memang kalau scan barang transparan susah sih Tapi kalau menggunakan scanner Dengan aksesoris yang tepat Jawabannya bisa Contohnya adalah Isus Special 3D Scanner Spray Yang ada di sebelah sini Harganya dong kak? Untuk menanya harga Harganya sangat terjangkau Dibandingin saingan-saingan Yang ada di pasar yang sekelasnya Apalagi kalau misalnya dia memiliki fungsi ganda Yang lainnya cuma punya fungsi satu doang Lengkapnya itu ada di mana? Ini Ada di link dari tokonya Evolution 3D Hasilnya solid atau surface kak? Hasilnya seperti yang saya bilang tadi Point of cloud Belum solid Belum surface Kalau ingin dibuat solid atau surface Anda butuh bantuan software Pertama perbaiki hasil scannnya Dengan geomagic essential Dan setelah diperbaiki hasil scannnya itu Anda bisa menggunakan Solid Edge Untuk membuatnya menjadi solid Ataupun surface Tentunya Pertanyaan masih banyak Kalau misalnya kalian Ada pertanyaan-pertanyaan yang lain pun Nanti akan kita jawab Langsung aja Tulis di komen di bawah ini Lalu Kalau ingin melihat Review-review selanjutnya Dari Evolution 3D Ingat Subscribe channel kita Dan juga Nyalakan lonceng Anda Supaya dapat reviewnya tersebut Demikian reviewnya dari I'm Scan H Saya Eric Akan berpamit Evolution 3D Be more creative Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax